area disini so untuk first step yang mau kena buat kita akan buat project lah create project create project nih orang CTS yang buat yang akan buat untuk wari bumi lah so mungkin ada staff CTS yang akan nak assign yang berjadian create ini boundary lah untuk dorang dimana-mana area lah Oke sudah tuh tekan OK tulis ini transmission ini straight forward saja Transmission 08.0.0.0 so disini kita akan buat dia tulis dia backhaul backhaul workflow ini mana-mana saja lah kalau maribumi maribumi lah kalau CTS-CTS lah ini user yang akan akan assign nanti si ada yang experience sudah bikin di PNI diorang tau lah apa step saya pilih CTS-B so ini target date bila lah siap slide saya akan kasih siap hari enam minggu depan jadi saya akan set oke dia sudah siap lepas itu ini masih di part CTS lagi lah dia akan kasih assign pergi maribumi punya eh next proses lah macam maribumi ataupun CTS punya staff oke ini sudah tekan OK di sini dia masih di manajemen dia bilang tadi oke dalam sini dia ada di sini all project list di sini set bila dia kena buka saya kasih taruh satu hari lebih awal dan satu hari ke depan lah tarulah CTS-B all baru tekan ini correct this web this web this web transmission PNI keluar sudah di sini selesai akan select first CTS-B planner kalau di sini my basket dalam my basket tuh sepatutnya ada ini transmission PNI saya accept sudah accept saya kasih set HLD completed ini proses simple saja lah yang yang part yang yang kita mau tinggal betul 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 yang di small wall tunggu di basket di heavy test management ada ini so field survey in progress oke kita bisa kita lihat lagi lagi oh yang proses-proses nih kalau kalau kita ada komplit orang lah kalau tidak kita kita juga yang buat tuh Hai berita oke 3 my basket transmission accept lalu dia kasih siap fill sampai habis submit ini kita kasih skip dia punya proses sejalah sebab saya tahu maribumi ada sudah dia punya data kan tidak payah sudah begini fill ada dalam sudah record sendiri tinggal abis di pnis management transmission lld in progress oke ini dia pergi si tes punya planer posisi tes b planer oke disana si tes b planer dia sudah aside kita kasih pindah lagi di tes b planer tes b planer disini dia kena accept oke bila dia sudah accept sini planer sudah accept ini dua-dua disable means untuk proses di dalam portal sudah siap sekarang kita kena masuk bagi small world sekarang kita buka small world ini icon dia yang ini abaikan ini SDM run apa yang tidak penting ini ftth dia punya nama ftth page sebab science set ini untuk fdx tapi kita sudah kasih extend pg transmission penyepat juga sudah buka sudah buka ini dia punya design kita akan buka dia punya project dia punya project kalau yang kau buka kita pergi sini contoh kalau transmission kita letak transmission star ini star transmission star ini dia akan search secara rawak lah mana-mana yang ada transmission dia akan kasih tunjuk oke dia guna macam wildcard lah kalau inggris bilang so yang ini transmission tekan put oke so kalau nampak yang putih ini ini ialah dia punya boundary lah yang sudah pernah set dari awal-awal oke so sekarang nih project kita sudah buka so kita perlu ada satu excel template lah untuk kita upload nih oke excel template tuh saya rasa kamu sudah ada tapi tiap kita kita revise balik saya simpan di my document oke untuk yang ini saya ada buat ini di demo punya so kita buka dulu oke yang disini nih kalau tengok nih call dia case sensitive dengan yang itu small wall lah so kita tengok di row 11 dia mesti start ini ini alamat ini tiang lah ini tiang yang berusatu ini dia punya kedudukan lah dari GIS kan ambil ini dalam bentuk decimal nanti kamu boleh tukar lah kasih convert convert oke so kalau disini kita ada tengok ada 7 tiang ada 7 let long juga lepas itu kamu make sure dia start dari row 11 dan dia dari sheet number 2 number 2 so ini yang saya sudah set untuk template untuk kena upload oke so yang ini saya tutup yang ini accessories dia semua kalau ada macam double single itu kamu tau lah kan gimana-mana semua nih mau taruh kalau ada extender ada stay apa-apa semua kalau boleh taruh 1 kalau ada 2 kalau taruh 2 lah oke yang ini saya tutup kita akan try upload so saya akan upload dari sini kita tengok tadi dia di drive di itu kan eh di my document so kita pergi pakai ini function dari ctsbf application polyimport lepas itu select dimana dia punya location search user administrator document so disini ada ini ada 2 nih jangan ambil ini lah yang x1 nih kalau kalau tengok sini dia akan keluar di sebelah sini ini lah yang ini dia hanya untuk si laju kita plotting itu pole jadi dia punya dia punya objektif nih sebab takkan kita mau cari satu-satu pole exactly ikut yang dia punya kerudukan tuh kan so kalau ada let long ini boleh tolong kita lah so saya just tekan import yang dia terus keluar begitu oke ini boleh exit lepas itu di bawah dia ini selepas dia buka aku akan nampak ada satu blinking ada blinking ano nih dia punya excel yang dia kasih tau ini sudah sukses yang ini abaikan lah so begini sejak so kalau ada 7 tiang so maksudnya ada 1 2 3 4 5 6 7 lah kalau kita tinggal secara dekat 1 cccds 2d itu maksud dia kalau kita tinggal sini ini kan 1 ccds nah inilah nih semua nih kalau tadi nomor 2 itu d dia bilang ini lah d oke alright so yang ini sudah ini untuk kasih ano lah plot itu pole oke oke sekarang kita buat building harus ini pakai ini trail oke disini saya ada satu template kalau tidak template boleh cari sini objek control so biasa kita ada template tekan ini rumah tekan satu bisa lepas dia akan jadi house so ini pertama kita akan buat dia punya structure dulu contoh ini structure site lagi tobat 20 satu bilik yang kosong ini kita taruh klik menu oke terus saja kita tekan ini ini untuk create structure building structure kita tukar lah dia pilih indosite press dia akan tukar ini bisa site kita pakai ini so saya akan kasih nama dia ini kita masuk di dalam klik yang ini ini ialah dia punya rom klik yang ini go right klik add reg terus kita pilih add reg 288 saya select ini kita tekan sini saya sudah select ini 28 pot 288 pot reg next yang ini install semua kan isi lah ini ialah reg reg 1 construction status kita taruh sejadian service number 01 project type ini apa transmission lah finish oke dia sudah siap dia nampak seperti ini lah saya zoom sikit nyalan reg kita tekan ini select ini kita masuk ke dalam dia akan jadi reg beginilah so lepas masuk sini masih guna ini select mode select dia begitu so frame akan jadi merah highlight lah oke right klik baru kita add sharp sharp macam kita mau taruh audio oke saya select audio 24 pot stop stop mana-mana siya lah jadi ini pun boleh begitu next description audio site a site b pastu taruh in service save type audio oke finish oke bila kita sudah ini buat yang sama juga pakai ini select select mode highlight ini oke lepas itu red klik baru kita boleh add port untuk add port kita pakai SC EPC punya kan ini untuk LAN port punya ini ini SC so tadi 24 kita ada 2 raw so setiap dia ada 12 lah dia ada 12 aku sudah select ini aku sudah select ini 2 so yang ini neutral point aku tekan di sini dia akan jadi begitu oke yang ini tidak proper tapi nanti yang kamu buat kamu buat ya cantik sikit so disini aku kasih next dia aku boleh nampak yang disini physical status kita pakai signal service label fiber yang ini physical status ini kita kasih taruh dia spec nanti kalau sudah connect baru kamu taruh in service kalau kamu taruh dia in service sekarang nanti semua port hijau so dia jadi spec dia akan jadi biru lah so nanti kita tengok so yang ini connected type kita pakai apa yang ada sc ikutlah apa yang kamu biasa pakai itu sc kan nah dia akan jadi biru lah biru means dia spec oke tadi kalau kita kasih set dia sekarang dia spec kalau kita kasih tukar dia bikin in service dia akan jadi hijau oke tapi kita tidak mau kejatuh biar dia begitu kayak ini oke so untuk yang bagian side tambah audio apa semua itu ini sudah siap lah so first kita akan buat area root area root ini untuk kestone computer yang ada cable lalu disini sekarang kita buat dia punya laluan dulu baru si masuk cable so sekarang kita selek ini set ya mestikan dia bertex cara movitex tekan mouse go hold dia sampai dia bertex oke ini bertex mesti bertex jalan satu kali dia semua teks teks kita tengok ada misra oke semua sudah semua ini sudah oke so disini saya ada buat template juga lah saya letak favorite area root atau tidak kamu boleh tengok disini ada atau disana oke yang ini setelah satu kali dan saya akan complete changes so dia automatic jalan semualah oke sekarang cara senang saya buat yang paling senang install cable di dalam so dia begini so ini sudah ada root ya so kita pergi selek selek dulu ini kita akan pakai dia punya template ini selek side oke lepas itu sebab dia sudah ada area root kita boleh senang tekan kalau tekan hujung dengan hujung sejak ini selek ini oke sudah di merah oke so semua ini akan terus ikutlah ini semua nih ini satu baris ini semua yang di atas so yang ini selepas ada disini kita akan select tekan control di keyboard select satu-satu mungkin ada apa ini select all ada select all jadi select all tinggal sini ini sudah tukar pink maksudnya semua sudah ada tekan enter cable disini kita akan guna fiber cable karena cek lah ini selalu dia punya default dia pergi copper cable kena fiber cable plus to id biar dia automatic ini name site 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 b contoh lah ini description test type active ataupun main atau protection mana-mana satu car main ini rotate kalau transmission dia pakai backhaul insert base ini tadi kita taruh 24 port yang di audio so saya akan pilih ini 24 oke itu sejak next first toksi finish oke sekarang dia sudah connect kita tinggal disini connectivity ada apa oke kalau tekan nih ini cable mau connect di audio oke kalau tekan control select ini tekan nih so dua-dua kena highlight kalau right click mouse connect oke dia sudah connect kan terus sekarang kalau connect lagi begini satu kali right click kalau taruh cable connectivity oke disini kalau boleh tengok dia ialah RME port ini yang tadi kita sudah buat audio oke ini ialah cable sini antara sini cable pun boleh oke yang ini cable ini ialah dia punya audio yang bukan nak sambung so highlight dia begini select pakai mouse drag ini saja pas ikut dimana kamu what connection left to right ataupun right to left tekan left to right oke sudah connect so ini connection dari sini bisini itu sudah boleh test kalau kita kita akan test setting udah punya connection betul atau tidak oke kita verify dulu ini oke saya buka dulu ini di flag saya ke dalam dulu semua oke kalau kita highlight cable ini ingat dia punya connection ngam atau tidak oke saya rasa ngam sudah oke kita beli test disini mungkin masuk pergi terus kita kita pergi audio seleksi ini kalau double klik ataupun kau masuk kembali ini pergi reg masuk dia disini kau zoom ini oke sekarang kita mau test nikon nomor kosong disini nanti kamu boleh adjust highlight dia merah send to trace send to trace dia tadi saya set left to right jadi downstream jadi saya akan test dia punya connection kita keluar dulu saya sudah buat flag disana oke oke run terus gue nampak yang hijau dia sampai di hujung lah connection dia oke ini connection siap sudah so boleh pergi next process oke kalau mau kasih next process kalau ini nampak sudah siap kita boleh pergi ini tekan ini save oke kalau kasih refresh design dulu baru save sudah ini sudah siap ini dua sudah aku save baru aku tukar status dari sini design kau pergi ini sales lld approval tinggal yang kamu punya lah mungkin di label lain-lain sebabnya dipakai ctsb punya kan ya gitu kan oke di